Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam percakapan, kita menggunakan tata kerama yang biasa disebut dengan unggah-ungguh baso. Apa toh unggah-ungguh baso iku? Unggah-ungguh adalah sopan santun, tata susila, tata aturan bahasa yang bertujuan untuk menghormati orang lain. Unggah-ungguh baso Jawa, nuduhake kepribadian masyarakat Jawa, yang unggah-ungguh baso netrop, atau kese pribadinya luhur. Unggah-ungguh baso bisa menunjukkan kepribadian masyarakat Jawa. Kalau sopan santun berbahasanya itu baik, menjadikan pribadi kita luhur. Sebaiknya, bila tidak ada sopan santun dalam bahasa, menunjukkan pribadi kita rendah. Nah, bocah-bocah kateknya ya, unggah-ungguh baso Jawa kuih kapirang dadiloro. Sing sepisan yaiku baso ngoko, sing kapindo yaiku baso kromo. Baso ngoko kapirang dadiloro. Bahasa ngoko itu dibagi menjadi dua, yaitu ngoko luku, lan ngoko alus. Semono uko kromo, demikian juga baso kromo. Uko kapirang dadiloro. Sama, dibagi menjadi dua. Yaiku kromo luku, lan kromo alus. Ngoko luku, yaiku baso Jawa, sing kedadean soko tembong-tembong ngoko kabeh, tonpo kecampuran tembong kromo, apadene kromo inggil. Dalam bahasa Indonesia, ngoko luku adalah bahasa Jawa yang berasal dari kata-kata bahasa Jawa sehari-hari tanpa dicampuri oleh bahasa Jawa yang halus atau kromo. Apalagi dengan bahasa Jawa yang sangat halus, yaitu kromo inggil. Nah, ngoko luku iki diguna ake, tanggo bocah cili, sing guneman marang bocah cili. Nah, kayak konco sak pantaran, ya. Singkapeng luru, yaitu ngoko alus. Yaitu baso Jawa, sing ukaranik kecampur antara tembong ngoko, lan kromo. Dalam bahasa Indonesia ini, ngoko alus adalah baso Jawa yang kalimat-kalimatnya ini adalah campuran antara bahasa Jawa sehari-hari atau ngoko dan bahasa Jawa yang halus atau kromo. Nah, ngoko alus ini diguna ake, tanggo, wong tua sing guneman marang bocah cili. Misale, kakak sing guneman nang adik. Wong tua sing guneman karo anake. Nah, kakak ngono, ya. Ayo, saiki sinau baso kromo. Kakak sing nang arp mau baso kromo kapirang dadiloro, yaitu kromo lugu, lan kromo alus. Nah, saiki, kita sinau kromo lugu disi. Kromo lugu yaitu baso Jawa sing kedadean soko tembong kromo. Jadi, dalam bahasa Indonesia itu, kromo lugu itu adalah kata-kata yang menggunakan bahasa yang halus. Nah, kromo lugu ini diguna ake, tangge, wong sing lueh dur, derajate, marang wong sing lueh tuwo. Sing kaping lueh, yaitu kromo alus. Kromo alus, yaitu baso Jawa sing kedadean soko baso kromo lugu, lan tembong kromo inggil. Nah, kalau dalam tingkatan bahasa Jawa ini, ternyata kromo alus adalah bahasa yang paling sopan. Ya, maka kromo alus ini diguna ake, tangge, sopo. Kangge bocah cili, sing guneman marang sing lueh tuwo. Contohnya sopo? Anak nang wong tuwo ni. Ya, iki guna ake, kromo alus. Saliani unggah ungguh baso, isih ono mani, toto kromo sing kudu diugemi sajeruning pacelaton, Ya, iku sing diaranin subasito. Ternyata anak-anak, selain unggah ungguh baso, ada lagi tata krama yang harus kita lakukan di dalam pacelaton, yaitu subasito. Nah, anak-anak ternyata bedanya unggah ungguh baso sama subasito ini adalah, kalau unggah ungguh baso itu kita wujudkan dengan berbicara ya, dengan bahasa, bahasa yang sopan. Akan tetapi, subasito ini kita wujudkan dengan tingkah laku yang sopan. Nah, tingkah laku yang sopan ini seperti apa? Tingkah laku yang sopan, subasito yang sopan ini, yaitu dengan cara, ketika kita berbincang dengan yang lebih tua, maka kita, dingkluk ya, harus dingkluk. Dingkluk itu, menundukan kepala kepada yang lebih tua, sebagai tanda penghormatan. Ketika berbicara, juga harus sumeh, sumeh itu tersenyum ya, kemudian, madep ora tolah toleh ya, ketika kita berbicara dengan orang itu, kita tidak boleh tolah toleh ya, harus lihat kepada teman kita yang kita ajak pacelaton. Kemudian, Oradisambi karo ngemil panganan, utawa tulinan hape. Kalau kita sedang berbicara, sedang pacelaton bersama teman kita, atau dengan orang tua kita, atau dengan orang lain, jangan sambil makan. Ojo karo ngemil panganan ya, utawa karo tulinan hape. Gak oleh ya. Supoyo luweh sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.